Pemirsa kemarau panjang berdampak pada warga masyarakat di beberapa wilayah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, sehingga membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk membantu warga masyarakat setempat memenuhi kebutuhan air bersih, Polres Pamekasan mengirimkan air bersih sebanyak 6 truk tangki yang masing-masing berkapasitas 8.000 liter. Puluhan ribu liter air bersih didistribusikan di dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Pademau dan Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Secara simbolis, bantuan air bersih ini diberikan oleh Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli Dhani Iryawan, didampingi Ketua Bayangkari, Cabang, dan beberapa PJU Polres Pamekasan, Kapolsek Pademau, Kapolsek Galis, serta aparat desa setempat. Kapolres Pamekasan juga menyampaikan jika bantuan kali ini bertepatan sebagai ungkapan syukur atas Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-69. Ia berharap apa yang dilakukan oleh Polres Pamekasan ini bisa memberikan pelayanan dan meringankan beban masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih. Sementara itu, warga desa Pademau yang menerima bantuan air bersih mengapresiasi bantuan dari Polres Pamekasan karena telah peduli kepada warga yang membutuhkan.